Halo everyone, welcome to Miss Wally Channel. Selamat datang di channel Miss Wally. Teman-teman, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di channel Miss Wally untuk membahas soal teknis bahasa Inggris untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti seleksi kompetensi P3K di tahun 2022 ini. Nah, teman-teman, dalam video ini kita akan membahas tentang figurative language atau dalam bahasa Indonesia-nya kita menyebutnya dengan majas. Nah, teman-teman, jenis soal ini, soal figurative language juga keluar di seleksi kompetensi P3K yang kemarin ya, teman-teman. Oke, langsung saja kita simak pembahasannya. Soal yang pertama, you mean so much, you are my sunshine. What type of figurative language is used in this sentence? Nah, teman-teman, disini yang ditanyakan adalah jenis majas apa yang digunakan dalam kalimat tersebut. Nah, disitu you mean so much memiliki arti kamu sangat berarti. You are my sunshine, kamu adalah sinar matahariku. Nah, teman-teman, karena disini yang ditanyakan adalah jenis majas apa yang digunakan, kita lihat opsennya terlebih dahulu, kemudian kita bahas satu persatu. Disitu opsen yang A adalah personification. Personification merupakan majas yang menjelaskan beda mati seolah-olah hidup. Misalnya, the wind hallowed in the night. Kemudian yang B adalah hyperbole. Hyperbole merupakan majas yang melebih-lebihkan ya, teman-teman. Misalnya, I have a ton of homework. Kemudian, untuk opsen yang C adalah simile. Simile merupakan majas yang membandingkan dua hal menggunakan us, bla 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 us, atau juga kata like ya, teman-teman. Kemudian, yang selanjutnya yang D adalah metaphor. Medafor merupakan majas yang membandingkan dua hal. Ini sama dengan yang simile, tetapi bedanya adalah kalau yang medafor di sini membandingkan dua hal yang memiliki karakteristik mirip tanpa menggunakan us, bla 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 us, atau like. Nah, berarti di sini jawabannya bukan simile ya, teman-teman. Karena tidak ada kata us, bla 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 us, atau juga like. Kemudian, untuk opsen yang B di situ, hyperbole, yang berlebih-lebihan. Kemudian, ada juga opsen yang A, yaitu personification, membandingkan bedah mati seolah hidup. Ini juga bukan ya, teman-teman. Nah, di situ dijelaskan bahwa you mean so much, kamu sangat berarti, you are my sunshine. Sign, ini adalah kamu dan juga sinar matahariku. Kamu sangat berarti bagiku. Berarti aku itu tidak bisa tanpamu, dan aku juga tidak bisa tanpa sinar matahari. Berarti ini membandingkan dua hal ya, teman-teman. Yaitu, aku tidak bisa hidup tanpa kamu, karena kamu sangat berarti, dan juga matahari itu juga sangat berarti, karena kita tidak bisa hidup tanpa matahari. Berarti, di sini membandingkan dua hal yang memiliki kemiripan ya, teman-teman. Berarti, di sini opsen yang paling tepat adalah opsen yang D ya, teman-teman. Soal yang kedua, di situ yang ditanyakan adalah, Which of the flowing contains an example of oxymoron? Yang ditanyakan adalah contoh dari majas oxymoron ya, teman-teman. Nah, teman-teman, majas oxymoron merupakan, Majas yang mengasosiasikan dua hal yang bertentangan. Kita lihat untuk opsennya, kita cari yang paling tepat. Untuk opsen yang A, di situ ada, Your skin is as white as snow. Kulitmu seputih salju. Kita lihat di sini ada kata, Es bla 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 es. Nah, teman-teman, tadi sudah kita bahas, kalau ada kata Es bla 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 es, maka di sini merupakan majas yang membandingkan dua hal, yaitu simile ya, teman-teman, yang membandingkan dua hal dengan menggunakan Es bla 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 es, atau juga like. Berarti, untuk opsen yang A itu salah ya, teman-teman. Ini adalah contoh dari majas yang simile. Kemudian, yang opsen yang B ada, She has a tone of homework. Dia memiliki banyak tugas. Nah, di situ disebutkan, dia memiliki seton tugas, seton pekerjaan rumah. Nah, di situ berarti, ini sangat berlebihan ya, teman-teman, karena ada kata a tone di sini. Karena tidak mungkin dia itu memiliki seton pekerjaan rumah. Ini berlebihan ya, teman-teman. Berarti, di sini merupakan majas hyperbole, yaitu majas yang berlebih-lebihan. Kemudian, yang opsen yang C, di sini, I was busy doing nothing. Aku sibuk tanpa melakukan apa-apa. Dia sibuk padahal tidak melakukan apa-apa. Nah, di sini ada kata sibuk, busy, nah, tetapi di sini juga ada doing nothing, tidak melakukan apa-apa. Berarti, di sini adalah bertentangan ya, teman-teman, sibuk, tetapi tidak melakukan apa-apa. Berarti, ini merupakan contoh majas yang oximeran. Berarti, opsen yang paling betul adalah opsen yang C. Nah, kita lihat untuk opsen yang D, di situ ada the wind hallowed in the night, angin yang menderu di malam hari. Nah, teman-teman, ini merupakan majas yang menjelaskan benda mati seolah-olah hidup ya, teman-teman. Di situ yang dijelaskan adalah angin. Maka, di sini merupakan majas yang disebut personification ya, teman-teman. Berarti, untuk soal yang kedua ini, jawaban yang paling betul adalah opsen yang C ya, teman-teman. Selanjutnya, soal yang ketiga. She is like an angel who came down to earth. Yang ditanyakan adalah, what type of figurative language is used in this sentence? Nah, teman-teman, di sini kita amati kalimatnya. She is like an angel who came down to earth. Dia seperti malaikat yang turun ke bumi. Di sini ada kata like ya, teman-teman. Tadi sudah kita bahas, jika majas yang menjelaskan atau membandingkan dua hal dengan menggunakan S, bla, 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 S, atau juga like, berarti ini merupakan majas simile ya, teman-teman. Nah, langsung kita lihat saja di opsennya, tanpa kita membuang waktu lama-lama. Di sini kita cari yang opsen yang simile, yaitu ada di opsen yang C. Nah, teman-teman, ingat-ingat ya, kalau ada majas yang menggunakan S, bla, 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 S, atau juga like, itu berarti majas simile ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nomor empat, The bell ghosting dong and the cat's ghost mew. The figurative language is bla, bla, bla. Teman-teman, langsung saja kita baca opsennya di situ. yang A adalah onemodevea. Onemodevea merupakan majas yang menggambarkan sesuatu dengan menirukan efek suaranya. Misalnya, suara klakson, bibib, suara sapi, muu. Nah, di situ, teman-teman, ini sama ya, teman-teman. Di situ ada suara bel, belnya berbunyi ding dong. Kemudian, suara kucing itu mew. Seperti itu ya, teman-teman. Berarti, ini opsennya yang betul adalah yang A. Yaitu onemodevea. Karena majas onemodevea ini merupakan majas yang menggambarkan sesuatu dengan menirukan suaranya. Memberikan efek suara yang sama ya, teman-teman. Menirukan suaranya. Oke, jawaban yang paling betul di situ adalah opsen yang A. Yang kelima, sekaligus soal yang terakhir ya, teman-teman. Di situ, kalimatnya adalah Jeff has a million idea. What is the figurative language means? Apa arti dari majas tersebut? Nah, teman-teman, di situ Jeff has a million idea. Di situ, memiliki arti Jeff memiliki sejuta ide. Langsung saja kita lihat opsennya. Di situ, untuk opsen yang A adalah Jeff is rich. Jeff itu kaya. Nah, teman-teman, kaya dengan mempunyai sejuta ide. Ini tidak nyambung ya, teman-teman. Berarti, di sini untuk opsen yang A, ini kurang tepat. Kemudian, di situ yang B disebutkan bahwa Jeff is creative. Nah, teman-teman, kreatif di sini, ini bisa jadi ya, teman-teman. Karena ide merupakan hasil dari pemikiran kreatif. Yang kemudian menciptakan solusi dari berbagai masalah. Atau juga bisa menghasilkan suatu produk ataupun jasa. Berarti, untuk opsen yang B, ini bisa jadi ya, teman-teman. Kita cek lagi untuk opsen yang C dan juga D. Di situ ada, Jeff has a little idea. Jeff memiliki sedikit ide. Nah, ini bertentangan dengan kalimat yang ada di atas ya, teman-teman. Berarti, ini opsen yang C juga salah. Kemudian, untuk opsen yang terakhir adalah Jeff has a lot of money. Jeff memiliki banyak uang. Nah, meskipun di situ ada million, itu bukan berarti uang ya, teman-teman. Ini juga tidak nyambung karena di situ yang disebutkan adalah ide, bukan uang. Ataupun kekayaan. Berarti, opsen yang D ini juga salah. Kemudian, di sini hanya tinggal yang B ya, teman-teman. Jeff is creative. Kreatif, berarti ini opsen yang paling betul adalah opsen yang B. Di mana tadi, ide itu berhubungan dengan kreatif. Karena ide itu merupakan hasil dari pemikiran yang kreatif ya, teman-teman. Ini opsen yang paling betul adalah opsen yang B. Oke, teman-teman. Sekian pembahasan kita tentang majas atau figurative language. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman. Jika video ini bermanfaat, you like, subscribe, dan juga share ke teman-teman. Oke, thank you for watching. See you for the next video. Bye. 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 Terima kasih.